Halo Gan, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Betat89 Kali ini sesuai janji, aneh-aneh mau nge-review Lenovo ThinkPad X250 Ini unitnya, ya Oke, jadi apa aja yang akan kita bahas pada sore hari ini Pertama itu, dari prosesornya ya Gan Jadi kalau dilihat dari website resminya Lenovo, Lenovo Indonesia Dia itu punya prosesor itu ada yang Core i7 dengan 5600U Itu 3,2GHz Lalu ada Core i5 di 5300U Itu 2,9GHz Dan ada Core i5 juga yang 5200U Itu di 2,7GHz Lalu yang terakhir itu ada Core i3 Yang paling bawah itu Core i3 5010U Itu 2,1GHz Nah, untuk yang di depan kita Yang aneh ready nih sekarang nih itu pakai yang Core i5 5200U Di kecepatan 2,7GHz Nah, itu prosesornya Lalu lanjut OS OS bawaan dari Lenovo ThinkPad X250 ini Ada Windows 8.1 Windows 8.1 Pro Dan yang terakhir Windows 7 Windows 8.1 64-bit profesional Nah, untuk yang aneh stock Yang ada stock ini Windows 7 64-bit profesional Ini seperti yang sudah-sudah ya Dia ada Windows-nya ya di bawah sini Jadi, ketika di upgrade ke Windows 10 Itu original kan Nah, itu reviewnya kemarin sudah dibikin di video yang sebelum ini gitu Jadi, akan bisa lihat bagaimana proses upgrade dari Windows 7 ke Windows 10 Seperti yang di depan kita ini nih Yang sekarang ini gitu Selanjutnya kan Untuk VGA-nya Dia pakai Intel HD 5500 Nah, itu nanti kita bisa lihat di DXDAC ya Nanti kita lihat aja Benar apa enggak gitu Terus, untuk RAM Bawaan dari ThinkPad X250 ini Semuanya itu dalam keadaan baru pasti cuma 8GB kan Jadi, kalau ada yang jual 4GB Tandanya itu sudah di downgrade Atau RAM aslinya sudah diambil Dan di downgrade sama sellernya Biar harganya lebih murah Mungkin ya Itu hanya mungkin saja Karena memang Bawaan asli dari Lenovo Indonesia ini itu 8GB Dan terbukti Yang aneh jual pun Hanya yang 8GB gantengnya gitu Selanjutnya di layar kan Layarnya ini 12,5 inch Ini ya 12,5 inch Ada beberapa tipe kan Ini ada 5 tipe ya Yang pertama itu Di TN Atau layar biasa Dengan resolusi 1366 x 768 kan Yang kedua itu ada Sama kayak gini Tapi IPS IPS display Ini seperti depan kita ini Ini flag view ya Jadi Perbandingan yang flag view Dengan yang biasa itu Ketika dilihat dari segala arah itu Dari depan Dari depan kayak gini Terus dari samping Dari atas Dari bawah kayak gini Itu dilihat Colournya itu gak berubah Jadi warnanya itu gak berubah Itulah flag view Atau yang biasa bilang itu IPS display Berhubung ini lagi azan Nanti kita lanjut lagi ya kan Biar agan dulu Ya kan Dilanjut lagi Tadi kita sudah sampai Layar yang ini Yang IPS display Lalu yang ketiga itu Ada layar Full HD Full HD Tapi dia tidak IPS ya Jadi Hanya Full HD Kalau ini kan resolusinya 1366 x 768 Kalau yang Full HD itu 1920 x 1080 Nah itu Lalu Layar yang keempat Itu layar touch screen Jadi ada X250 Yang pakai layar touch screen Dengan IPS display Dengan resolusi 1366 x 768 Yang kelima Yang terakhir itu Layar sentuh Full HD Tapi Tidak IPS Nah itu kan Jadi Yang kita ini Yang IPS display Flag view Dengan resolusi HD ya Oke Selanjutnya Kita lanjut ke Dimensi Untuk Apa ini ya Namanya ya Lebar ya Lebarnya itu 12,3 Inch Nah Lalu untuk Ininya Samping ininya nih Nah ininya itu 8,21 Lalu Untuk ketebalannya Beratnya 0,8 Inch Gitu Jadi Kalau dibikin Milimeter itu Dari sini Kesini Itu 305 Milimeter Lalu Dari sini Kesini Itu 205 Milimeter Lalu Ketebalannya Dari Bawah sini Sampai Ke Atas Gitu Kalau ditutup Itu 20,3 Milimeter Gan Untuk Beratnya Nah ini Banyak Banyak Dari Custom Rane Yang tanya Gan Berat X250 X250 Laptop yang ringan Yang enteng Ini Beratnya Hanya 1,3 Kilogram Nah Jadi Tapi Kalau Ditaruh Di Tokopedia Di Kaskus Di Shope Itu Kenapa Bikin 4 Kilo Karena Memang Kita Pake Packing Khusus Nah Itu Packing Khusus Dikenakan 4 Kilo Biar Aman Dalam Peniriman Jadi Ini Beratnya Cuma 1,3 Kilogram Ringan Sih Lanjut Ke Kameranya Webcam Nah Ini Webcam Resolusinya HD 720p Ini Resolusi Webcam Ya Dibilang Bagus Ya Lumayan Dibilang Nggak Ya Lumayan Karena Juga Memang Kamera Di Laptop Kan Jarang Digunakan Untuk Foto Paling Hanya Untuk Video Call Atau Apalah Gitu Untuk Chatting Ya Nah Lanjutkan Kita Ke Kapasitas Hardisk Atau Storage Yang Ada Di Thinkpad X250 Yang Pertama Itu 500 Giga Ini Yang Bawaan Dari Lenovo Ya Beberapa Fitur Dari Lenovo Ya 500 500 Giga Terus Dengan Kecepatan 5400 RPM Ada 500 Giga Dengan Kecepatan 7200 RPM Ada SSD 128 Giga Terus Ada SSD 180 Giga Ada SSD 240 Giga Ada SSD 256 Giga Nah Yang Ada Di depan Kita Ini Dia Pakai Yang 500 Giga Dengan Kecepatan 7200 RPM Selanjutnya Untuk Audio Dia Pakai Speaker Stereo Lalu Ada Mikrofon Ganda Di Laptop Ini Lalu Ada Combo Headphone Jadi Mikrofon Jack Nah Ini Mikrofon Jack Ini Ada Di Sebelah Sini Ini Mikrofon Jack 3 3,5 Nah Terus Lanjut Untuk Baterai Kan Baterainya Diklaim oleh Lenovo Itu Mampu 20 jam Tapi Itu Klaim dari Lenovo Untuk Standarnya Seperti Ini Ini Dalam Kita Lihat Ya Kan Ini 52% Mampu 2 jam 3 menit Jadi Nah Ini Coba Kelihatan Nggak Jadi Sekitar Kalau Full Itu Dengan Baterai Eksternal Saja Tidak Dengan Baterai Internal Itu Bisa Sekitar 3-4 Jam Normalnya Kalau Second Kalau Ditambah Dengan Baterai Internal Itu Bisa Sampai 5-6 Jam Itu Kan Lanjut Untuk Ke Keyboard Nah Untuk Masalah Keyboard Ini Ada Dua Versi Ada Yang Standar Ada Yang Backlight Dengan Clickpad Ini Yang Terbaru Ini Model Terbaru Ini Lebih Enak Dibandingkan Generasi Keempat Atau Kakak X240 Karena Ini Lebih Feelnya Lebih Dapat Untuk Clickpad Ini Nah Terus Ini Untuk Yang Depan Kita Ini Yang Versi Standar Jadi Belum Pake Backlight Oke Kita Lanjut Lagi Selanjutnya Itu Port Yang Ada Di Lenovo Thinkpad X250 Ada Port Apa Sih Yang Pertama Ada Port VGA Ya Ini Ada Port VGA Lalu Ada Mini DP Nah Yang Ini Port Lalu Ada USB 3.0 USB Sudah Kecepatan 3 Sudah Generasi Ketiga Ada Satu Ada Dua Satu Lagi Ada Di Sebelah Kanan USB Nih USB Lanjut Ada Microphone Jack Yang Tadi Ini Lalu Ada RG45 RG45 Nya Ada Di Sebelah Kanan Sini Kan Ada RG45 Lalu Ada Slot Untuk Memory Card Reader Nah Ini 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 Ya Slot Untuk Memory Card Reader Nah Selanjutnya Untuk Komunikasinya Dia Ada Wireless Nah Ini Ada WV Ya WV Nya Ada Wireless Terus Ada WW1 Itu Opsional Kan Ditulisnya Kenapa Ditulis Opsional Karena Memang Tidak Sepenuhnya Ada Di Implementasi Di Semua Fitur Nah Yang Ada Depan Kita Ini Tidak Pakai WW1 Kan Kalau Misalkan Agan Mau Pakai WW1 Tinggal Dibelikan Modulnya Saja Jadi Kadang Gimana Kelu Kesah Aneh Jadi Penjual Itu Ada Yang Belang Geng Kok Ini Gak Ada WW1 Padahal Di Review Itu Ada Nah Itu Review Dari Mana Dulu Itu Review Dari Luar Negeri Nah Yang Masuk Indonesia Itu Gak Ada Gitu Lalu Ada Fitur Fingerprint Nah Ini Fitur Fingerprint Cuma Fingerprint Di Thinkpad X250 Ini Tidak Seperti Fingerprint Yang Ada Di Kakaknya Dulu Kakaknya Itu Seperti X230 Fitur Fingerprint Ketika Di Slate Kayak Gini Dia Langsung Bisa Hidup Kan Nah Semenjak Di 240 Dan 250 Ke Atas Sudah Tidak Ada Lagi Fitur Kayak Gitu Oke Untuk Spek Dari X250 Sudah Kita Bahas Lalu Ada Beberapa Ini Ada Beberapa Fitur Fitur Unggulan Dari Lenovo Thinkpad X250 Yang Pertama Sepertipis Dan Extra Ringan Yang Tadi Sudah Kita Bahas Yang Kedua Itu Ada Poin Keyboard Keyboard Unggulan Prai Penghargaan Kata Lenovo Kaya Gitu Jadi Memang Keyboard Lenovo Thinkpad X240 Ini Sangat Nyaman Kan Apalagi Untuk Diketik Untuk Mengetik Sehari Hari Gitu Ya Untuk Agenda Jualan Online Atau Kerja Itu Udah Nyaman Banget Lah Pake Keyboard Dari Lenovo Thinkpad X250 Ini Lalu Ada Teknologi Intel V Pro Jadi Manfaatkan Intel V Pro Ini Untuk Mengelola Melindungi Memperbaiki Dan Mengetahui Posisi Komputer Dimana Saja Nah Itu Fitur Dari Intel Yang Sudah Tertanamkan Di Lenovo X250 Ini Selanjutnya Layar Dengan IPS Yang Tadi Sudah Ani Jelaskan Juga Dan Layar Sentuh Tadi Bisa Sebelum Jari Nah Itu Kalau Yang Pake To Screen Kan Terus Ada Lagi Port Bridge Jadi Port Bridge Ini Fitur Yang Tadi Ani Sudah Bilang Bisa Menggunakan Baterai Internal Jadi Yang Ani Jual Ini Hanya Menggunakan Baterai Eksternal Ketika Gun Ingin Menambahkan Baterai Internal Ani Juga Jual Ada Diteritanya Harganya 195 Ribu Untuk Pemasangannya Sudah Ani Pernah Bikinkan Buatkan Videonya Di Youtube Sudah Pernah Masuk Ke Youtube Juga Untuk Video Tutorial Pemasangan Baterai Internal Pada Thinkpad X240 Nah Itu Caranya Sama Bisa Di Implementasikan Di Lenovo Thinkpad X250 Ini Selanjutnya Lolos Uji Spesifikasi Kelas Militer Nah Inilah Hebatnya Ketangguhan Ketahanan Dan Kualitas Dari Laptop Ini Telah Lolos Uji Coba Dengan 11 Jenis Tes Spesifikasi Kelas Militer Meliputi Tekanan Tinggi Tekanan Rendah Di Bawah 15.000 Kaki Lalu Kelembapan Getaran Temperatur Lenjakan Suhu Temperatur Rendah Debu Kabut Garam Radiasi Matahari Dan Jamur Jadi Ini Udah cocok Banget Dipakai Untuk Laptop Kelas Outdoor Selanjutnya For VGA Banyak Pengguna Yang Masih Membentukkan For VGA Untuk Terhubung Ke Proyektor Kan Nah Itu Juga Nggak Tahu Kenapa Alasannya Thinkpad Sampai Detik Ini Belum Menyematkan Port Untuk HDMI Di X250 Ini Kan Terus Langsung Transfer Data Cepat Nah Inilah Kehebatannya Dari USB 3.0 Dia Sudah Menganut Generasi Ketiga Untuk Transfer Datanya Jadi Lebih Cepat Oke Kan Tadi Itu Sudah Kita Jelaskan Semua Dari Fitur Fitur Yang Ada Di Thinkpad X250 Ini Kan Selanjutnya Kita Kita Coba Lihat Yuk Fasic Langsung Ke Laptop Nah Ini Keseluruhan Dari Lenovo Thinkpad X250 Kan Barangnya Bagus Cakep Kita Lihat Yuk Sebelah Kirinya Nah Ini Sebelah Kirinya Begini Tinggal Lihat Lihat Tadi Sudah Dijelaskan Semuanya Tuh Ini Bagian Atasnya Oke Ini Sebelah Kanannya Barangnya Bagus Kan Nah Ini Hampir Semua Stock Yang Ada Di Kita Barangnya Seperti Ini Untuk Bagian Belakangnya Nah Ini Kotor Kena Tangan Karena Bahannya Thinkpad Memang Bukan Yang Glossy Jadi Seperti Doff Kayak Gitu Nah Ini Cakep Ya Ya Itulah Ke Istimewanya Lenovo Thinkpad Nah Dia Juga Tetap Bisa Dibuka 180 Derajat Gan Tuh Ya Mantap Ya Nah Laptop Ini Dijual Di Harga 4 Juta 300 Gan Dengan Spesifikasi Yang Tadi Sudah Ani Jelaskan Ya Di Video Depan Depan Itu Nah Ini Yang Mau Order Bisa Langsung Ke Shopee B289 Ke Tokopedia B289 Ke Bukalapak B289 Semuanya Sudah Ditaruh Disitu Jadi Siapa Cepat Dia Dapat Karena Stoknya Sudah Tidak Terlalu Banyak Lagi Buat Laptop Yang Mulus Yang Mantap Jadi Cocok Laptop Ini Agan Pake Buat Kuliah Sekolah Atau Bekerja Kantoran Atau Apalah Ya Pokoknya Laptop Ini Ringan Dengan Kualitas Yang Sangat Baik 4.300 Harganya Net Barangnya Bagus Layarnya Sudah IPS Display Langsung Diorder Atau Yang Mau Langsung Whatsapp Boleh Tanya Tanya Dulu Di 0812 226 1188 Jangan Lupa Juga Di Follow Instagram B389 Dan Juga Di Subscribe Channel Youtube B389 Aneh Taruh Di Atas Sini Dilihat Juga Video Video Yang Lain Jangan Lupa Ditekan Tombol Lonceng Kalau Agan Suka Tolong Di Like Dan Dibagikan Ke Teman Teman Agan Di Media Sosial Lainnya Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Review Laptop Lainnya Bersama Aneh Betat 89 Jangan Lupa Bersyukur Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh